Halo guys, welcome back to my youtube channel di video kali ini gue akan ngebahas lagi-lagi dan sekali lagi gue bakal ngebahas sebuah tripod ya jujur aja pencarian gue mengenai tripod yang paling sempurna itu masih berlanjut hingga detik ini walaupun ya gue udah banyak review beberapa tripod yang seperti kalian bisa lihat di video-video gue sebelumnya tapi kali ini gue hampir menemukan sebuah tripod ya gak tripod yang gede sih, ini mini tripod bisa dibilang ini hampir mendekati sempurna penasaran tripodnya kayak gimana? stay tune terus di video ini ya oke tripod yang akan gue bahas di video kali ini adalah keluaran dari brand Manfrotto yaitu dengan tipe MT-Pixie RD kalian bisa cari di e-commerce dengan kode tersebut dan jangan kaget karena untuk tripod ukuran sekecil itu ya bisa dibilang harganya itu lumayan ya oke tanpa panjang lebar kita lihat aja tripodnya kayak gimana ya ini dia tripodnya seperti yang kalian bisa lihat disini tripodnya itu bukan yang tripod gede ini hanya tabletop tripod bentuknya kecil and tank dan ini juga bukan kalau bisa gue bilang ini bukan metal ya cuman ini plastik cuman plastik yang bener-bener keras gitu ya buat kalian yang cari tripod untuk table kayak gini yang di meja atau buat vlogging dipegang seperti ini ini tuh tepat banget karena seperti yang kalian bisa lihat disini keluaran dari Manfrotto pastinya ya itu kokoh banget ini stay di abis gue udah pernah coba untuk tripod ini dipakein ke M50 gua beserta dengan aksesorisnya microphone terus juga lensa yang agak besar yaitu 50mm beserta adapternya jadi itu lumayan agak berat ya gak bener-bener cuman kayak handphone ataupun ya kayak mirrorless dengan lens sakit tripod ini tuh kuat dan gue pernah pake tripod ini di Canon DSLR 1300D dan itu pun juga kuat untuk menggunakan tripod ini untuk dibedirin kayak gini ya jadi bener-bener gak ada masalah dan kalau kalian lihat bagian bawahnya ini bagian bawahnya ini tuh ada karetnya jadi so pasti kalau taruh di meja gini itu tuh stiff banget gak mudah kegeser gitu beda sama misalnya kayak ya gue gak mau jelek-jelekin jobby sih cuman gue punya pengalaman sendiri dengan jobby kalau kelamaan berdiri gitu lama-lama dia kayak kepleset gitu dari meja yang licin atau mungkin dari lantai cuman kalau di tanah sih masih stiff-stiff aja sih kelamaan gue ya oke sebenarnya apa kelebihan dari tripod Manfrotto ini ya pertama ini tuh ringkes banget kalau kalian bisa lihat ini bener-bener ringkes dan untuk bagian ball headnya ini pun udah nyatu sama tripodnya jadi kalau kalian beli tripod ini gak perlu oh takutnya nih bingung madepnya bisa kemana atau kemana itu enggak karena ini udah sistemnya ada ball headnya udah integrated ball head dan untuk ngegerakinya pun gampang karena kalian tinggal pencet tombol yang ada di tengah ini setelah kalian pencet nah si ball headnya ini jadi ringan gitu bisa diputer-puter tapi kalau udah dilepas tombolnya itu tuh stiff banget nih nih gua ngedorongnya lumayan loh ini ngedorong bener-bener ngedorong dan ya seperti kalian lihat ini bener-bener kuat gitu walaupun ini gak bisa ya kayak 90 derajat tiduran gitu ya paling gak ini gampang loh untuk ngatur arah-arah jadi kalau misalnya taruh di meja terus pengen lurusin sesimpel itu terus kalian mau berdiri dan bikin vlog lagi sambil jalan-jalan sesimpel ini jadi gak perlu ribet dengan ya gue punya tripod sebelumnya yang tabletop juga itu karena kakinya agak panjang jadi tuh dan harus ada tombol kliknya harus diputer kalau untuk bisa berdiri kayak gini itu agak ribet dibanding yang ini lebih simple karena jujur kalau kalian mulai vlogging atau mungkin ya produksi produktifitas dengan menggunakan kamera yang namanya simplicity itu bener-bener dibutuhin gitu dan kadang simplicity itu yang bikin jadi poin lebih sebuah barang jadi lebih mahal dibandingkan brand lain yang mungkin agak ribet penggunaannya tapi kalau ini bener-bener simple banget cuman ya tinggal taruh di kamera ya gerak-gerakin aja semua kalian ini mau ditaruh dimana sejauh tempatnya datar sih enggak ada masalah ya soalnya ini bener-bener kuat banget kalau untuk payloadnya sendiri kalian bisa lihat disitu selesminya cuman kalau untuk pribadi gue gue bisa bilang ini untuk kamera berat sekalipun kayak DSLR atau mirrorless dengan full aksesoris itu masih bisa kecuali mungkin kalau kamera yang agak berat ya kayak cinema kamera itu kayaknya nggak nggak mungkin juga pakai kayak gini pakai cinema kamera kayak red atau atau Alexa sebagainya mungkin pakai kayak gini oke sebenarnya untuk siapa tripod Manfrotto ini kalau gue bisa bilang tripod ini tuh untuk kayak antusias muda yang pengen bikin vlog jalan-jalan atau traveler yang juga hobi untuk bikin video entah itu video sendiri atau mungkin video pemandangan karena untuk ukuran yang kecil ini tuh sangat memudahkan bisa gampang yang disimpen dimana aja gitu dan kalaupun kalian pakai ini di depan umum itu tuh nggak terlalu mencolok dibanding kalau kalian pakai ya tripod yang agak gede lah atau tabletop yang mungkin agak panjang itu tuh mencolok banget karena gue punya pengalaman sendiri kalau kalian pakai tools atau gear yang agak mencolok khususnya di tempat umum itu rasanya enak banget untuk bikin video so gue saranin kalau kalian vlogger atau traveler yang pengen bikin video Manfrotto ini bisa jadi pilihan utama kali untuk kekurangan dari tripod ini ya kalau kalian bisa lihat di sini itu untuk tingginya udah nggak bisa diubah-ubah lagi ya karena ini memang ya untuk table tripod ya bukan untuk tripod yang bisa diatur tinggi pendeknya ini ini bener-bener udah segini tingginya nggak bisa dipanjang pendekin ada kakaknya yang versi kayak gini mungkin gue akan review di video selanjutnya itu ada juga yang bentuknya kayak gini cuman dia ada extendernya jadi bisa ditarik sedikit jadi dia bakal agak lebih tinggi daripada ini dan harganya juga lebih mahal daripada tripod yang ada di sini untuk harga sekarang kita balik ke bagian harga ya paling penting nih ya kalau untuk harga Manfrotto ini sendiri gua pernah lihat di e-commerce salah satu e-commerce itu sekitar 390-an sampai 450 lah untuk harga tertingginya sedangkan untuk kakaknya yang bentuknya hampir mirip kayak gini itu harganya 650-700 ribu jadi kalian jangan salah kalau habis lihat video ini terus ngeliat kok ini di e-commerce ini harganya agak mahal bentuknya hampir mirip gitu tapi itu bukan ini gitu karena yang ini adalah yang tidak ada extender karena ini udah fix oke oke gua rasa videonya cukup sampai disini dulu kalau kalian tertarik mengenai video tentang alat-alat produktivitas seperti kamera tripod dan lain sebagainya kalian bisa like dan comment subscribe video ini atau share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan oke thank you so much for watching and see you in the next video and remember always safety and have fun okay bye